Apa yang beli lakukan ini adalah kegiatan yang beberapa tahun yang lalu beli pernah upload di channel Bali Organic TV Ya, beli membakar merica atau lada putih ini sahabat untuk menggunakannya sebagai formula untuk mengusir semut Nah, karena di video ini beli akan menggunakan lada putih ini atau yang memiliki bahasa ilmiah piper nigrum ini Tanaman yang berasal dari India ini ternyata mampu untuk mengatasi penyakit tanaman yang menyerang hampir di setiap daerah yaitu keriting daun Banyak yang menyebutnya keriting daun, banyak pula yang menyebutnya pucuk daun terbakar Karena memang bagian pucuk daun yang diserang tidak peduli usianya Baik itu di fase vegetatif maupun di fase akan menuju ke generatif Bahkan ketika tanaman cabai kita sedang berbuah, penyakit keriting daun ini bisa menyerang Jadi kapan saja pada fase apapun Nah, beli menggunakan merica putih atau lada putih ini Tapi sebelumnya beli bakar Untuk apa beli melakukan pembakaran dari lada ini Alasannya masih sama seperti yang beberapa tahun lalu beli jelaskan Jadi sahabat bisa lihat Nah, bagian lada yang sudah terbakar ini seperti mengeluarkan minyak Nah, bagiannya berminyak tidak seperti sebelum kita bakar Sebenarnya lapisan mengkilap yang muncul setelah proses pembakaran ini sahabat Adalah minyak aksiri Tujuan pemanasan Ini sudah cukup sahabat ya Sudah cukup, jadi maafinnya beli matikan Tujuan pemanasan dari merica putih ini adalah untuk mengeluarkan senyawa minyak Yang di dalamnya itu mengandung sekitar 22 jenis komponen senyawa minyak aksiri Yang ternyata sangat baik kita aplikasikan pada tanaman yang terkena keriting daun Nah, ini sudah cukup Sekarang beli akan proses ke step berikutnya Kemudian langkah yang kedua Sahabat panaskan air Seperti ini sahabatnya Panaskan air sampai mendidih Kita akan cek apakah ini sudah mendidih Oke, jadi sampai mendidih seperti itu sahabatnya Pastikan sudah benar-benar mendidih Kemudian Sahabat masukkan Lada putih yang sudah kita bakar tadi Jadi masukkan semuanya Biarkan selama kurang lebih 10 menit Tujuannya apa? Sebenarnya ini adalah langkah sederhana Tujuannya untuk mengisolasi dari kandungan minyak aksiri Yang ada di dalam merica atau lada putih ini Walaupun sebenarnya ini bukan langkah yang benar untuk mengisolasi Tapi dengan cara ini Bi berusaha untuk mendapatkan sedapat mungkin Larutan atau senyawa sat aktif minyak aksiri Yang bercampur ke dalam air yang kita gunakan Sebenarnya metode penyulingan yang benar Memang salah satunya adalah menggunakan water distillation Atau penyulingan dengan air Kemudian metode yang lainnya adalah penyulingan dengan uamp Atau steam distillation Dan melalui cara sederhana seperti ini Beli harapkan banyak senyawa aktif dari lada putih ini Yang bisa bercampur dengan air yang kita gunakan Jadi kita tutup sahabat ya Tunggu kurang lebih sekitar 5 menit lagi Nanti cairannya akan berubah warna menjadi lebih pekat Nah jadi warnanya sudah seperti teh yang keruh Ini artinya api sudah bisa kita matikan Kemudian kita akan dinginkan dari larutan ini Biarkan sampai benar-benar dingin Kemudian setelah dingin baru kita akan masuk ke step berikutnya Dan setelah 4 jam kurang lebih Ini sudah dingin siapa deh Sudah dingin kemudian yang kita perlu lakukan adalah Menggunakan spatula kocok seperti ini Bagi sahabat yang tidak memiliki spatula kocok seperti ini Gunakan saja sendok biasa Oke setelah itu Kita akan saring Gunakan saringan yang memiliki lubang paling kecil Yang sahabat bisa dapatkan Yang sahabat bisa miliki Jadi kita saring karena apa? Karena ini akan kita gunakan dengan metode semprot Jadi gunakan saringan yang pori-porinya paling kecil Nah kita sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 800 mili Dari cairan yang akan kita gunakan Untuk menyembuhkan keriting daun Atau pucuk daun yang terbakar Gejala yang muncul oleh karena Yang pertama mungkin karena gangguan tungau Atau yang kedua mungkin karena Transportasi nutrisi Yang didapatkan oleh akar dari tanah Itu mengalami gangguan Sehingga nutrisi yang diangkut menuju ke atas Tidak mampu menunjang dari pertumbuhan tanaman Dan akhirnya kita mempunyai Pestisida nabati dengan biaya atau harga yang sangat murah Namun efektif kita bisa gunakan Tidak hanya untuk menyembuhkan daun yang keriting Tapi juga untuk mencegah kedatangan semut Nah sekarang Beli akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya Karena disini kita membuatnya sedikit saja Maka beli akan menggunakan tangki sprot yang kecil saja Jadi masukkan ke dalam sini Apakah ini perlu dicampur air lagi Bila sahabat serangan hama di kebun Sahabat itu masih ringan Silahkan gunakan air Berbandingan satu berbanding satu Tapi disini untuk serangan yang berat Beli tidak akan mencampurkannya dengan air kembali Oops Ini jenis tomat cherry Varietasnya lonjong-lonjong seperti ini Lucu sekali bentuknya Beli tidak tahu namanya Dan kemudian si cabai sudah mulai menunjukkan pesonanya Ini luar biasa Tanaman yang kita tanam di media tanpa kompos ini sahabat Bisa membuat tanaman menjadi sangat subur Begitu juga dengan tomat di sebelahnya Ini jenis tomat apa? Karena benih yang beli miliki itu campur-campur semua Kalau yang ini bentuknya seperti bohlam Seperti bohlam lampu Kalau ini kemungkinan besar jenisnya adalah dari golden yellow Karena beli pernah memakannya dan rasanya manis sekali Ini sayuran daun Luar biasa lebar-lebar sekali daunnya Di sebelahnya kita ada bit Bit merah Sepertinya sudah ada umbinya Kali ini tingginya hampir 1 meter Luar biasa Karena memang usianya sudah cukup tua Dan di sebelahnya Terong Buahnya menggantung bahkan sampai tidak sempat kita panen saking banyaknya Dan di atas terong Pohon cabai berbuah lebat tanpa putus Luar biasa memang organik Metode yang sangat-sangat luar biasa Semoga video tadi bisa menjadi salah satu alternatif Bagi sahabat yang saat ini sedang berjibaku Dengan yang namanya keriting daun Mudah-mudahan cara yang sangat sederhana ini Bisa efektif Asalkan dilakukan secara rutin Asalkan dilakukan secara rutin dan konsisten Itulah kuncinya berkebun organik Bukan seberapa hebat formulanya Tapi seberapa konsisten Sahabat bisa menerapkan kepada tanaman yang sahabat tanam di kebun organik Dan akhir kata cukup sampai di sini video beli kali ini Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini Agar kita bisa panen esok hari Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya